assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh episode kali ini kita buat perkedel tahu ya selamat datang di dapur rayanka jangan lupa bantu subscribe like dan juga komen untuk konten ini oke pada hari ini menu yang sangat spesial untuk anda semuanya baik untuk bahan-bahannya yang pertama adalah tahu ya kita harus memilih tahu yang benar-benar bagus yang tekstur airnya tidak begitu banyak itu ya jadi kita harus bisa memilih yang bagus untuk bumbunya ada tiga siung bawang putih empat siung bawang merah dan juga untuk kunyitnya secukupnya jadi tergantung dari kita itu ya untuk bumbu selanjutnya ada dua buah kemiri dan juga satu sendok teh ketumbar ada cabai tiga cabai rawitnya kerajuang pedas tambahin lagi ya ada garam secukupnya gula secukupnya penyedap rasa dan juga yang terakhir daun bawang secukupnya dia untuk bumbu-bumbu yang disiapkan dan juga bahan yang disiapkan untuk membuat tahu berkedel untuk bumbu-bumbu yang tadi ada bawang merah bawang putih dan semuanya kita jadikan satu kita ulek pakai secara tradisional Iya mohon maaf terlalu bersemangat jadi kutah sebuah ya jadi bumbu tadi kita haluskan sampai benar-benar halus gitu ya untuk seratnya juga hilang semuanya kalau sudah halus kita masukkan satu persatu tahu ke dalam cobek gitu ya kalau bapak ibu atau teman-teman sahabat semuanya mau pakai wadah itu juga boleh bumbunya di blender tapi ini kebetulan kita pakai yang cobek jadi kita pakai yang lebih simpel gitu ya hancurkan semuanya sampai tiga-tiganya dihancurkan sampai teksturnya sudah tidak menggumpal-gumpal tapi lebih halus gitu ya supaya apa supaya yang namanya bumbu ini bisa meresap masuk ke dalam pori-pori tahu tersebut ya jadi rasanya nanti masuk gitu ya ada rasa sedap gurihnya seperti itu kita hancurkan semuanya dengan perlahan nah jadi ini yang sudah hancur semua jadi teksturnya akan ada warna kuning-kuningnya kuning tadi dari apa namanya warna kunyit ya seperti itu jadi kita ratakan dulu semuanya kita bersihkan sampai bener-bener bumbu ini tercampur dengan baik dengan yang namanya tahu tadi itu ya kalau sudah tercampur seperti ini ya teksturnya kan kelihatan empuk gitu ya kita kasih garam kita masukkan garamnya secukupnya kalau suka waksin nah masukkan semuanya kalau mau waksin terus kita masukkan lagi penyedap rasa secukupnya ya kita masukkan juga gula secukupnya gitu ya kita aduk sampai rata sampai semua bagian dari bumbu tahu dan juga garam gula penyedap tadi jadi satu seperti itu nah kalau sudah campur seperti ini jadinya ya jadi kita kepal-kepal bisa berbentuk bulat bisa berbentuk seperti pipih kayak perkedel gitu terserah kita karena kita membuat konsepnya perkedel kita buat agak pipi sedikit gitu ya nah cantik kan jadi warnanya teksturnya sangat bagus ini nanti kalau digoreng crunchy nah kalau sudah kita siapkan wajan wajan kasih air secukup Oh maaf air dikasih minyak goreng secukupnya nah seperti itu ya ini kita pakai api sedang ya jangan panas-panas setelahnya kita masukkan sedikit demi sedikit nah seperti itu itu pelan-pelan jadi apinya api sedang sahabat jangan sampai api terlalu tinggi nah itu kita kecilin sedikit biar tidak gosong ya kalau terlalu panas kita api yang namanya tekstur ini akan gosong nanti seperti itu kita goreng perlahan-lahan Iya sampai semua tenggelam diusahakan semua bagian ini tenggelam seperti itu ya Nah kalau sudah warnanya kecoklatan seperti ini bisa dibalik ya kan nah kalau suka yang teksturnya lebih agak crunchy di luar agak laman dikit gitu ya atau kalau pokoknya jangan terlalu panas gitu apinya jangan terlalu panas nah sudah jadi berkedel tahu Terima kasih jangan lupa subscribe bantu komen dan juga like selamat menikmati